Selama 9 tahun terakhir ini, impor kita makin buka-buka. Kalau kita impor, yang merugis siapa sih? Yang merugis petani, yang merugis pengusaha kecil, NKM kayak kita. Bapak itu semuanya yang jual beras, yang jual jerukun dan lain-lain. Data menunjukkan impor aluminium kita, senilai 12,1 triliun dari China. Buah, buah kita impor, Bapak Ibu. Buah kita impor, bagaimana nasib? Pengusaha buah dan petani buah. Buah, 10,2 triliun dari China. Sayuran, 7,25 triliun dari China. Pupuk, 7,21 triliun dari China. Tembaga, 5,1 triliun dari China. Tangan saya sampai bergetar. Minyak bumi, 3,5 triliun dari China. Tembakau, 2,3 triliun dari China. Ini kalau saya total, totalnya 48,86 triliun. Kita impor dari China. Tidak cuma itu, kita juga impor beras. Kita impor jagung, kejelai, tepung terigu, gula pasir. Bapak Ibu, ini yang terjadi di bangsa kita saat ini. Petani kita dicampakkan. Peternak kita dicampakkan. Rakyat dicampakkan yang dibutuhkan adalah mafia impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayah anda, Profesor dokter edi, monopat mentalis MA. Yang terhormat tuan PCN, momadiyah, kebonaru. Dan seluruh ya, hadirin, 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 si IP yang saya tidak bisa tebut yang satu ke satu. Juga tentunya bapak ibu hadirin, hari ini yang sudah hadir. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Jadi, boleh saya dikasih waktu 30 menit mungkin untuk sharing, sharing sedikit. Sebelum nanti go pengajiannya adalah dari Profesor Amirais. Perkenalkan, nama saya Tasnik Fauzia. Tasnik itu artinya mata air di surga. Dari surat Al-Mutawifin, ayat 27, ibu-ibu. Wambiza jubuhin Tasnik. Tasnik artinya mata air di surga. Kemudian Fauzia. Fauzia itu artinya ada yang tahu apa? Bahasa Arab. Artinya apa? Fauzia itu artinya beruntung. Saya beruntung Alhamdulillah bisa hadir di sini untuk menyapa ibu-ibu dan bawa-bawa semua. Jadi, ingetinya gampang ya namanya ya. Mata air di surga yang selalu beruntung. Tasnik Fauzia. Insya Allah dikasih amanah oleh Partai Umat untuk nyalek. Nyalek di Dapil 5. Dapil 5 itu Sumpaharjo, Kota Sukakarta, Boyolalu, dan Kelantan. Nah, salah satunya di sini Kelantan. Jadi, nomor urut saya nomor urut keempat. Seperti yang ibu-ibu dan bapak sudah lihat di kalender itu. Nanti bisa dipajang di tembok untuk penyian kita bahwa tanggal 14 Februari 2024 nanti. Suka atau enggak suka, mau atau enggak mau, senang atau sedih. Kita memang diharuskan ya untuk mengoblos, memilih dari Presiden, DPR, DPRD, DPRD2. Dan juga DPRD. Nah, jadi silatolong hari ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari Partai Umat siapa kami. Begitu ya, jadi kami mau peluang-peluang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ya, tak kenal Mata Pak Sayang. Jadi sebelum nyomlos kita harus kenal dulu orangnya. Nah, yang bisa kami tawarkan bahwa ibu memang adalah ide dan gagasan kami di Partai Umat itu apa. Begitu guys kira-kira ya ibu-ibu ya. Oke, saya tak stop what you do, saya pastikan tidak boleh lebih dari 20 menit. Sebentar. 25 menit boleh enggak ibu-ibu? Boleh. Boleh ya? Soalnya dari jauh dari Jogja. Iya. Oke, 25 menit ya supaya enggak belan-belan. Oke, start. Supaya enggak korupsi waktu. Oke, start. Bapak ibu, Partai Umat adalah Partai Islam. Ya, Partai Islam yang berasaskan Al-Quran dan Hadis. Jadi pegangan utama kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Partai Umat ini didirikan oleh Bapak Amin Rais. Kalau Bapak ibu tahu belum beliau di partai yang warnanya biru gak? Nah, itu kita sudah say goodbye. Kita sudah bye-bye gitu. Nah, sekarang kita welcome Umat. Welcome Partai Umat. Karena ini kita belajar dari kesalahan masa lalu. Dulu kita enggak tegai untuk mengakui bahwa kita adalah Partai Islam. Yang berasaskan Al-Quran dan Al-Quran. Kita belajar selama berpuluh-puluh tahun. Dan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kedua. Untuk mendirikan sebuah partai yang kita tegai ngomongnya. Ya, kita orang Islam. Kita berpartai di pantai yang berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surat At-Tabah ayat 20, ini yang jadi pegangan kita. Saya bacakan artinya ya ibu-ibu ya. Orang-orang yang berteman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, insya Allah kita di partai umat, sejak kita join dan bergabung di partai umat. Ini kita diingatkan untuk selalu meniapkan diri berjihad di jalan Allah. Jadi apapun nanti tantangan kita, insya Allah kalau niatnya jihad, gak akan ada yang bisa mengalahkan niat yang insya Allah mulia itu. Bapak ibu, kita semua mungkin sudah tahu juga perintah Allah Ali Imran 104. Yuk kita baca bareng-bareng. Allah memperintahkan sebagian dari kita untuk mengajak kebaikan. Nah, melawan kemukaran dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan keduanya, insya Allah adalah orang-orang yang berhubung. Jadi partai umat ini, Bapak ibu ya, itu kita semangkan dalam benak kita sebagai Amar Ma'ruf Nahimukan. Nah, Amar Ma'ruf Nahimukan itu di dalam wilayah komunitas masyarakat. Tetapi Bapak ibu, ketika sebuah kemukaran terjadi pada level negara, ini bertransformasi. Amar Ma'ruf Nahimukan itu kemudian bertransformasi menjadi hal yang lebih besar. Yaitu Al-Amrubil Adri wa Nahyum Amin Zulmi. Yang artinya menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tidak ada partai yang se-poinnya itu sesulit ini. Saya harus akui hanya di partai umat. Yang betul-betul poinnya mengambil dari akurat dan kita jadikan pegangan sehari-hari. Bapak ibu, kalau kita ngomongin kezaliman di Indonesia, tidak ada halisnya. Dan kita tidak boleh jem saja. Satu, yang terjadi di rempang, rempang galak. Sebuah pulau di Pulau Batang. Penduduk sejumlah 7.500 warga. Bayangkan bapak ibu, 7.500 warga seperti kita digusur secara paksa oleh pemerintah kita sendiri. Karena apa? Karena untuk mendatangkan investor asing dari China bernama Cindy Group yang akan membangun sebuah pabrik kaca di situ. Bayangkan ibu-ibu, 7.500 warga digusur secara paksa dengan gas air mata. Dan saat itu terjadi ketika pemerintah mematok tanah-tanah secara paksa tanpa izin kepada pemilik tanahnya, terjadi bentrok. Gas air mata diguncurkan bukan hanya bapak ibu saja yang sama gas air mata. Tapi juga anak-anak SMP, anak-anak SD, dan juga bagi sampai tidak bisa bernafas. Ibu-ibu, kalau seperti itu adil atau jaling? Adil atau jaling? Adil atau jaling? Itu baru satu contoh. Jadi penguasa di negeri ini lebih mementingkan investor asing yang mendatangkan uang daripada harkat dan martabat rakyat kita yang harus dipertahankan. Mereka dijanjikan akan diberikan, dibuatkan rumah, rumah susun. Tapi rumah susun belum jadi, kok udah digusur? Di satu sisi ketika gas air mata itu diluncurkan oleh aparat negara, para penguasa berjoget ria, berjoget ria di IKM Nusantara. Dengan lakuan dan hudu, dengan kalimat, urusan lu, urusan lu, urusan gue, urusan gue. Urusan lu bukan urusan gue. Jangan curhat denganku, no comment aku, no comment itu si dirita lah. Masa baru gak mau tau, no comment itu si dirita lah. Aduh-aduh, kasih yang delo. Itu lagu pengirin dan hudu untuk berjoget para penguasa kita di hari minggu yang sama kejadian pengusuran warga rentan dengan gas air mata itu. Jadi Bapak Amin Rais sebagai pendiri Partai Umat, mendengar kejadian ini tentu tidak bisa diam saja. Mereka, Bapak Amin Rais, Ditorah Mahdi, dan juga beberapa kater dari Partai Umat, ternyata kerempang dan menemui masyarakat. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin digusur. Mereka katakan, kami tidak menolak investasi, kami mendukung investasi. Tapi jangan korbankan kami, Pak. Kami ini penduduk asli rempang dari 1834. Dari tahun 1834, warga rempang kakek neneknya itu sudah tinggal di situ. Mereka dikumpul di situ dan mereka adalah pejuang-pejuang bangsa yang mempertahankan tanah-rempak tanah Melayu dari penjajah Belanda dan Jepang. Kami di sini tidak selama pembangunan. Bagus. Kami malah, Pak, inginkan pembangunan untuk anak-anak kami di depan. Cuman tolong, jangan kami direlokasi, Pak. Mohon, tak sanggup kami, Pak. Kok malah mereka tidak diperhatikan? Kok malah digusur? Di mana keadilan? Itu yang kate umat pertanyakan kepada penguasa saat ini. Bapak, Ibu, hutang negara kita di tengah semaranya infrastruktur yang terus dibangun, itu semuanya nguntang, Ibu-Ibu. Nguntang. Hutang kita di bawah penguasaan-penguasa reizi sekarang ini mencapai Rp7.700 triliun. Enolnya berapa ya kalau begitu? Rp7.700 triliun. Dan Rp3.700 triliunnya dalam kurun beberapa tahun terakhir, itu kita berputar ke Cina, negara komunis Cina. Penguasa pendatangan di FOU dengan presiden Cina bernama Xi Jinping. Xi Jinping ini, Bapak, Ibu, dia bukan hanya presiden, tapi juga ketua partai komunis Cina. Ingat ya, Ibu, ketika komunis membantai negara kita, 30 September ya, ingat ya, itulah komunis. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan mereka. Nah, Cina di bawah pemerintah Xi Jinping, ya mungkin Bapak, Ibu sering melihat wajahnya Xi Jinping ya. Di TV, habis ini mungkin ada ada di sisi Google. Xi Jinping ini punya program besar namanya Jalur Sutra Garat dan Laut. Untuk membesarkan wilayah penguasaan mereka di dunia. Namanya, One Belt, One Road. One Belt, Belt itu ikat pinggang. One Belt, One Road. Road itu jalan. Jadi bagaimana caranya Cina ini bisa mempuasai dunia? Dengan cara apa? Memberikan hutang kepada negara-negara berkembang. Salah satunya yang sudah masuk ke jebakan hutang ke Cina ini adalah negara hutang. Indonesia. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Cina itu jadi ngasih pinjaman. Nih, tak kasih pinjaman 70 triliun ya buat bangun pelabuhan, buat bangun airport. Di MOU itu tertulis jika tidak usah membayar hutang dengan bunganya di deadline yang sudah ditentukan, maka infrastruktur yang dibangun itu akan diambil alih pengelolaannya oleh Cina. Dan ini sudah terjadi di negara-negara lain. Salah satunya Sri Lanka. Sri Lanka, Sri Lanka barusan kehilangan pelabuhannya. Namanya pelabuhan Hambantota. Pelabuhan Hambantota ini dia meminjam Cina. Tapi gagal bayar. Akhirnya di sana terjadi chaos. Sampai rakyatnya itu masuk ke istana negara. Diobrol-obrol sama rakyatnya. Karena mereka sangat-sangat membenci penguasanya. Itu ya, Hambantota sekarang dikelola oleh Cina. Kemudian Uganda dengan bandaranya NBET, NPP. Kenya dengan proyek kereta apinya. Maladeva dengan proyek jembatan grandenya. Pakistan dengan proyek pembangun listrik tenaga airnya. Indonesia dengan KCIC-nya. Kereta empat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandu. Bapak-Ibu itu uang pinjaman dari Cina. Jadi kalau naik kereta itu saya enggak bangga sama sekali. Kalau itu uangnya dari hasil peringkat negara kita sendiri, saya akui, saya bangga. Tapi ketika itu minjem uang dari negara lain, Pak Presidennya jenganan saja Pak, atau Mas Danang saja, bisa. Enggak perlu sekolah, enggak perlu tamat SMA. Minjem duit, bikin sesuatu hal yang sangat gampang. Semua orang bisa. Dan Bapak-Ibu tahu enggak? Setelah dengan karena kita meminjam uang sebanyak 79 triliun ke Cina. Untuk membangun kereta cepat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandu. Tahu enggak kita harus membayar ke Cina berapa tiap bulan? 226 miliar tiap bulan selama 30 tahun ke depan. Padahal yang namanya kereta cepat Indonesia-Cina dari Jakarta-Bandu ini, pengamat ekonomi kita Faisal Basri bilang, Indonesia sampai kiamat tidak akan pernah bisa untung dari kereta cepat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandu. Pertanyaannya, siapa sih yang diuntungkan dari program-program MOU pinjem duit dari Cina ini? Kira-kira siapa? Siapa yang pandang tangan? Yang pandang tangan ya? Dan Bapak-Ibu tahu, itu untungnya hanya masuk ke segitir oklu yang pandang tangan. Kalau kita hanya dapat amasnya, tahu enggak amasnya apa? 270 juta, warga-warga Indonesia harus menanggung hutang per orangnya. Dari 7.700 triliun tadi, kita harus membayar hutang 50 juta per orang. Di sini ada Ibu yang sudah hamil? Ada ya? Saya mau pesan ya Ibu, minumnya asam korat ya, jangan asam sulit. Diingat-ingat ya Ibu ya, asam korat. Kembali, kenapa saya tanya Ibu hamil? Karena anak yang Ibu kandung itu juga sudah menanggung hutang, hutang luar negeri bangsa kita. 50 juta per orangnya. Bagaimana kita bisa punya generasi Indonesia emas 2045? Kalau tiap orang sudah habis lahir, brojol, sudah punya hutang 50 juta per orang. Ini yang harus kita benar, Bapak-Ibu. Hutang harus kita menunasi sempat mungkin. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Sepatuh hutang. Perbaiki pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Dan itu yang bisa menemukan adalah presiden dan para penguasa yang akan Ibu Bapak pilih nanti di tanggal 14 Februari 2021. Sembilan menit lalu. Bapak-Ibu, Tidak cuma kereta cepat Indonesia-Cina. Tapi penguasa rezim sekarang ini yang otoriter itu sedang membuat sebuah istana yang sangat megah. Semangat megah disananya untuk presiden. Di Ibu Kota Musintara namanya, IKM. Disana akan dibuat sebuah kota yang megah dengan dana APBN sebesar Rp89 triliun. Uang rakyat akan dipakai disana untuk bikin disana yang megah. Sekarang saya tanya, daripada bikin disana megah, disana bikin kota baru, sampai kebat hutan, hutan produksi disana dibawah gadis. Lebih itu, apa uangnya Rp89 triliun dipakai untuk membenahi pendidikan dan kesehatan kita? Yang mana? Kalau kita punya isana megah, apakah Bapak Ibu menikmatinya? Tapi kalau Ibu, anak-anaknya punya pendidikan yang baik dan kesehatan, yang terjamin, Ibu kebikiran yang mana? Pendidikan dan kesehatan. Itu adalah primer pokoknya kebutuhan kita. Nah, penguasa itu sudah gelap mata. Yang penting gimana caranya? Uang, 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 masuk sampai menggunung. Dia sudah gelap mata kebutuhan rakyat sebenarnya apa? Impor. beliau juga menjanjikan penguasa yang sekarang menjanjikan impor katanya akan stop impor. Saya masih punya tuh videonya tuh. Lihat aja di Instagramnya Partai Umat Ovisial yang nonton sampai 3 juta tahun itu stop impor. Kita akan stop impor ikan, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor tepung, stop impor beras. Mana jadi lagu ya? Gak ada yang terjadi. Selama 9 tahun terakhir ini, impor kita makin mudah-mudahan. Kalau kita impor, yang rugi itu siapa sih? Yang rugi penghari, yang rugi pengusaha kecil, UMKM kayak kita. Bapak Ibu semuanya yang jual beras, yang jual jerukun dan lain-lain. Data menunjukkan impor aluminium kita senilai 12,1 triliun dari China. Buah. Buah kita impor Bapak Ibu. Buah kita impor. Bagaimana nasib? Pengusaha buah dan petani buah. Buah 10,2 triliun dari China. Sayuran 7,25 triliun dari China. Kupuk 7,21 triliun dari China. Tembaga 5,1 triliun dari China. Tangan saya sampai bergetar. Minyak bumi 3,5 triliun dari China. Tembakau 2,3 triliun dari China. Ini kalau saya total, totalnya 48,86 triliun. Kita impor dari China. Tidak cuma itu. Kita juga impor beras. Kita impor jagung, kejelai, tepung terigu, gula pasir. Bapak Ibu. Ini yang terjadi di bangsa kita saat ini. Petani kita dicampakkan. Peternak kita dicampakkan. Rakyat dicampakkan yang dibutuhkan adalah mafia impor. yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah yang terjadi. Di bawah kepemimpinan penguasa sekarang. Makanya sampai ada sampai ada gerakan. Gerakan hashtag, mungkin di sini pada tau atau enggak ya. Kami mua. Ada yang tau gak ya itu? Hashtag kami mua. Itu kalau adik-adik mungkin punya TikTok, itu sudah viral. Dan itu mahasiswa sudah mulai gerak. Dengan hashtag kami mua. Insyaallah kalau partai umat dikasih amanah untuk duduk di DPR, legislatif dan eksekutif, kita benahi Ibu-Ibu undang-undang impor tadi. Setuju ya? Empat menit. Saya akan agak lebih cepat. Kebebasan berdemokrasi sekarang juga sudah terasa sekali dirampas begitu saja. Ada seorang pelukis mural yang menggambar, gambar penguasa dikasih tulisan error 404, 404, not found. Dia disuruh minta maaf. Beberapa hari lainnya setelah itu, ada petani, peternak yang dia mengangkat sebuah poster ketika bapak penguasa datang. Dia mengangkat sebuah poster tulisannya, Pak, tolong kami, peternak, supaya bisa beli jagung dengan harga wajar. Dia juga langsung dirikus polisi dan dimasukkan ke mobil polisi. Ketua B.U.I., dia juga cerita setelah dia kemarin demo menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang usia Capres dan Cawapres itu, besoknya ibunya ditanya, anaknya gimana? Kebiasaannya apa saja? Bahkan sampai gurunya ditelpon oleh aparat. Ini anak, kalau di sekolah ngapain aja? Ya, ibu saya di rumah berusaha, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melky itu biasa balik ke rumah kapan? Melky itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja? Ibu komunikasinya gimana dengan Melky? Jadi itu beberapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon di sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melky itu ngapain? HP saya juga sudah beberapa hari ditelepon oleh aparat keamanan. Ini yang juga akan kita benar, yaitu undang-undang IT yang pasalnya sangat karet dan selalu merugikan lawan politik, yang dipakai untuk merugikan dan mengkriminalisasi lawan politik. Banyak sekali Bapak Ibu, tapi kalau saya sebutkan semuanya tidak bisa menerapkan 25 menit. Yang paling penting adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya sebetulnya, bahkan satu menteri yang sekarang masih jadi menteri, dia pernah bilang Bapak Ibu, sebenarnya kalau sumber daya alam kita dari nilai, kumbabar, berkebaran, minyak bumi, emas, itu kita kelola sendiri, kita kelola sendiri ya, jadi pasisannya bukan dipegang pabrik dari luar negeri ya, kita pegang sendiri, itu kalau tidak ada yang korupsi, insya Allah ya, kalau nanti misalnya pakai umat yang dikasih aman dan Allah untuk benar-benar memenai ini dengan jujur dan amanah, Bapak Ibu katanya menteri ini nih, dia bilang sendiri tuh, dia tersepulosan per orang di Indonesia itu mendapatkan tujangan bisa mencapai 20 juta per bulan. Jadi negara kita itu sebenarnya kaya raya Bapak Ibu, kalau tadi itu, ya, pengolah lainnya benar, pengolah lainnya menompersatukan rakyat, bukan perlu sendiri. Untuk penutup, saya akan bacaan sebuah puisi, ini puisi yang ditulis oleh Ketua Umum Partai Umat, yang menggambarkan bangsa kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Politik dengan hati, lahirkan manusia-manusia dengan rasa yang peduli sesama. Sebelinya, politik tanpa hati, lahirkan makhluk mati rasa yang tak lagi manusia, yang sukanya berdansah, sekalipun rakyat mati menderita. di NTT Kupang, dia robek perutnya, karena tak lagi sanggup hidup di dunia tanpa rasa. Bagi dia dan jutaan, dia lainnya, dunia yang dulu indah, telah menjelma, menjadi neraka, yang sempit menghimpit. Dijaga kasar, dia mengakhiri hidup keempat buah hatinya. kemanusiaan telah runtuh seluruhnya, telah runtuh bersama penguasa yang tak lagi punya rasa, telah runtuh bersama mereka yang terus melenggak-lenggak berdansah, telah runtuh bersama kita yang tak lagi peduli sesama. Indonesia, akankah kita biarkan yang tak punya hati terus berkuasa dan berdansah, sementara rakyat sekarat dan berebut nafas. Atau, mari kita lawan dan hentikan mereka, sehingga dunia kembali memiliki hati dan rasa. Indonesia, pilihan ada di tangan kita. Rito Rahmani, Ketua Umum Partai Umat, untuk mengakhiri ini, kita petikan takbiran tiga kali dan merdeka. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.